Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi kita baca disini Tuhan Yesus mengatakan Baptislah mereka Dalam nama Ya Di dalam bahasa aslinya Kita baca dari Matthius 28 Ad 19 ini Dikatakan begini Poref tendes Oleh karena itu pergilah Mati tefsat Muridkanlah kalian Pandata etni Semua bangsa Baptisun des aftus Baptiskanlah mereka Is Toonoma Toonoma itu Artinya name Bukan names Berarti Nama yang tunggal Toonoma Tupatros Nama Daripada Sang Bapak Dan Daripada Sang Putra Serta Daripada Roh Kudus Jadi Bapak Putra Roh Kudus Itu punya Satu nama Saja Berarti Mereka Bukan Tiga orang Yang berbeda Beda Dalam pengertian Terpisah Bisa Because Because Name nya Hanya Hanya Satu Onoma nya Hanya Satu Menunjukkan Bahwa Tritunggal itu Bukan Tiga Allah Tetapi Satu Satu Allah Dan saya Tidak perlu Ulang lagi Kita sudah Berbicara banyak Secara detail Sebelumnya Nah Kalau begitu Kalau Roh Kudus Disebut Sebagai Seolah-olah Nomor Tiga Bapak Anak Roh Kudus Tapi Berada Dalam Satu Nama Ini Berarti Kalau gitu Roh Kudus Itu Bukan Di luar Keilahian Roh Kudus Adalah Roh Allah Sendiri Roh Kudus Ada Karena Bapak Ada Dan Roh Kudus Itu Ada Dalam Bapak Coba Kita baca Di Dalam 1 Korintus 2 X Plus Roh Ruh manusia Sendiri Kok Roh Alah Manusia Yang ada Di Manusia Itu Terus Demikian Tidak Ada Orang Yang Tahu Apa Yang Tercapat Di Dalam Diri Allah Selain Roh Allah Sebagai Menang Roh Manusia Ada Pada Manusia Roh Manusia Ada Di Dalam Manusia Demikianlah Roh Allah Ada Juga Di Dalam Allah Kalau Roh Allah Ini Ada Di Dalam Allah Berarti Kudratnya Juga Allah Kita Sudah Bicara Kemalian Roh Allah Ini Dalam Allah Tapi Roh Allah Ini Keluar Dari Allah Kita Baca Dalam Yohanes Pasal 15 Ayat 26 26 Ya 15 Ayat 26 Nah Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Jadi Roh Allah Itu Roh Kebenaran Itu Adalah Berada Dalam Bapak Dan Keluar Dari Bapak Berarti Kalau Gitu Roh Kebenaran Ini Bersifat Allah Maka Dikatakan Di Dalam 1 Yohanes 2 24 2 24 1 Yohanes 2 Ayat 24 1 Yohanes Pasal 2 Ayat 24 24 Ya Teruskan Harus tetap Tinggal Dalam Kamu Jika Apa Yang Dengar Dari Mone Itu Tetap Tinggal Dalam Kamu Maka Tetap Tinggal Dalam Anak Dan Bapak Ini Satu Yohanes Yang Baca Coba Saya Baca Sebentar Saya Lihat Di Dalam Satu Yohanes 2 Ayat 24 Oh Sebentar 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 Pasal 3 1 Yohanes 3 Ayat 24 Terima kasih Demikianlah Kita Ketahui Bahwa Allah Ada Di Dalam Kita Yaitu Roh Berarti Kalau Itu Allah Yang Dalam Kita Itu Adalah Roh Kalau Roh Itu Adalah Allah Demikianlah Kita Ketahui Bahwa Allah Ada Dalam Kita Yaitu Roh Yang Telah Karuniakan Kepada Kita Jadi Allah Tinggal Dalam Kita Melalui Roh Roh Itu Adalah Allah Kita Baca Juga Di Dalam 1 Korintus 3 16 Nah Kamu Rumahnya Allah Karena Roh Allah Ada Di Dalam Kamu Berarti Kalau Begitu Roh Ini Adalah Allah Karena Dengan Tinggalnya Roh Itu Dalam Kita Dikatakan Kamu Jadi Rumahnya Allah Kita Kita Baca Juga Dalam Kisah Rasul Pasal Yang Kelima Sebentar Kisah Rasul Pasal Yang Kelima Kita Baca Di Dalam Ayat Yang Ke Kita Baca Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Yang Ke Empat Berarti Dia Tidak Jujur Memberikan Dia Mengatakan Bahwa Tanahnya Dijual Sekian Hanya Sebagian Diberikan Pada Para Rasul Padahal Mereka Tidak Dipaksa Kenapa Harus Berbohong Terus 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 Berarti Kalau Roh Kudus Itu Adalah Allah Jadi Dari Beberapa Ayat Yang Sudah Saya Sebutkan Ini Jelas Sekali Roh Kudus Itu Karena Berasal Dari Allah Dan Berada Dalam Allah Dia Mempunyai Kudrat Yang Sama Seperti Allah Berarti Dia Berkudrat Allah Nah Disinilah Kita Tolak Ajaran Saksi Yehoah Yang Mengatakan Roh Kudus Itu Bukan Allah Saksi Yehoah Mengatakan Roh Kudus Itu Bukan Allah Roh Kudus Itu Adalah Daya Kuasa Allah Kata Mereka Nah Karena Dia Ini Allah Maka Roh Kudus Ini Berpribadi Seperti Anak Allah Juga Berpribadi Seperti Bapak Yang Di Dalamnya Anak Allah Dan Roh Allah Ini Tinggal Juga Berpribadi Saksi Yehoah Mengatakan Roh Kudus Itu Bukan Hanya Sekedar Daya Pengaruh Bukan Pribadi Mari Kita Lihat Roh Kudus Itu Berpribadi Atau Tidak Kita Baca Di Dalam Kisah Rasul Pasal Yang Ke 13 Ayat 3 Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Ayat Ayat 3 Ayat 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 Daya Kuasa Energi Tidak Bisa Berkata Yang Bisa Berkata Adalah Pribadi Berarti Roh Kudus Ditegaskan Oleh Kitab Suci Dia Adalah Pribadi Bukan Hanya Sekedar Daya Jelas Sini Kita Baca Juga Di Dalam 1 Korintus 2 2 Ayat 10 Tadi Energi Tidak Menyelidiki Apa-apa Sebab Energi Tidak Punya Kemampuan Untuk Mengerti Tapi ternyata roh kudus Menyelidiki Menunjukkan bahwa dia itu adalah Peribadah Kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 Ayat 5 dan 7 Kisah Rasul pasal 16 Ayat 5 dan 7 Kisah Rasul pasal 16 Ayat 5 Gantian yang baca Demikianlah jemaah-jemaah ditebukan Rasul pasal 16 ya Ayat 5 Dan makin lama makin bertambah Mereka melintasi tanah Dan tanah Karena roh kudus mencegah mereka Roh kudus mencegah Mencegah mereka Untuk memberitakan injil di Asia Ayat 7 Dan setiapnya di Misia Mereka mencoba masuk ke daerah Tapi roh Yesus Tidak mengizinkan mencegah Ini adalah Tindakan-tindakan Pribadi Dia berkata Ya Dia mencegah Dia tidak mengizinkan Dia menyelidiki Ya tau Jadi ajaran-ajaran Mengatakan Bahwa roh kudus itu Bukan pribadi Itu ajaran Palsu Ajaran yang tidak sesuai Dengan alkitab Jelas ya Kita baca juga Di dalam Roma 8 Ayat 26 6 Nah bagaimana roh Kalau bukan pribadi Bisa berdoa Daya dan energi Tidak bisa berdoa Ternyata roh ini Bisa berdoa Memohonkan Untuk manusia Yang terakhir Kita baca Dalam episode Pasal 4 Di dalam episode Pasal 4 Kita baca Ayat yang Ke 30 Nah bagaimana Yang bukan pribadi Bisa berdua Energi Tidak bisa berdua Daya tidak bisa berdua Bahwa roh kudus Bisa berdua Menunjukkan Dia pribadi Berbadi Didukakan Kalau orang Berdoa Berdosa Jadi dengan jelas Kalau begitu Menurut alkitab Dan menurut Ajaran Gerija purba Ajaran para rasul Roh kudus itu Adalah Allah Roh kudus itu Berbadi Dia Allah Karena dia adalah Rohnya Allah Diamnya Tinggalnya Di dalam Allah Keluarnya Dari Allah Selanjutnya Kita baca juga Di dalam 2 Korintus 3 Ayat 18 Di dalam 2 Korintus 3 Ayat 18 Dan kita semua Mencerminkan Kemulian Tuhan Dengan muka Yang tidak Berselubung Dan karena Kemulian itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Stop Tuhan Yang adalah roh Roh kudus Disini disebut Tuhan Coba saya ingin Lihat terjemahan Bahasa Inggris Gimana 2 Korintus Pasal 3 Ayat yang 18 2 Korintus 2 Korintus 2 Korintus 3 18 3 18 Keras Bacanya Supaya masuk Dalam rekaman The Lord Who is The Spirit Berarti kalau gitu Roh disitu Sebagai The Lord Roh kudus Adalah tuh Tuhan Maka dalam pengakuan Iman Dikatakan Aku percaya Pada roh kudus Tuhan Sebab disini The Lord Who is The Spirit Yang adalah Roh kudus Nah Dengan demikian Roh kudus itu Bukan baru datang Pada hari Patekosta Tidak Roh kudus Bukan hanya muncul Pada hari Dari kisah Rasul 2 Tidak Kalau Allah itu Kekal Maka roh kudus Maka roh kudus juga Kekal Dia selalu ada Makanya absurd Yang mengatakan Roh kudus dulu Tidak ada Baru ada sekarang Yang kamu baca Alkitab Atau pendapatmu sendiri Roh kudus selalu Ada Sebab dia adalah Allah Dan dia itu bersifat Kekal Ibrani 9 14 Ke 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 14 Jadi roh kudus selalu ada Sebab dia satu Dengan Bapak Dan Firman Secara ke Itulah sebabnya Roh kudus Bukan baru berkarya Pada hari Pentekostas Tidak Dia sudah berkarya Sejak awal Kejadian dunia Coba kejadian Pasal yang ke 1 Ayatnya yang ke 2 1 dan 2 Beresit Para Elohim Et hasamayim Wa et haares Itu bahasa aslinya Terus Bumi belum berbentuk Dan kosong Gelap bulita Menemukan samudera raya Wa haares Hayatah Tohu Wa bohu Wahosek El panite Hom Itu bahasa aslinya Terus Dan roh Allah Melayang-layang Di atas Pemuka naik Waruah Elohim Merah Hefet El panihamayim Ruahnya Elohim Rohnya Elohim Merah Hefet Kata Merah Hefet itu Artinya Dalam bahasa Ibrani Mengeram Enggak Mengeram Dibayangkan Seperti unggas Dibayangkan Seperti Indo-Indo Unggas Kalau Indo-Unggas Mengeram Tujuannya apa? Unggas Bangsa burung Ayam Ayam Burung Itu namanya Unggas Mengeram Jadi kalau Seekor Indo-Unggas Mengeram Itu tujuannya apa? Menetaskan Mengalirkan kehidupan Agar telur Menetas Berarti kalau gitu Ketika roh Allah ini Mengeram Dalam ciptaan Yang diciptakan oleh Allah Melalui firman Tujuannya roh Allah Adalah untuk Memberi kehidupan Itulah sebabnya Dikatakan Bahwa Roh Allah itu Yang memberi hidup Kita baca Dalam ayub Pasal Yang ke 33 Job 33 Verse 4 33 Ayat 4 Roh Allah telah membuat aku Dan nafas Yang maha kuasa membuat aku Nah Roh Allah itu Yang membuat Ayub katanya Dan yang memberi hidup Berarti kalau gitu Fungsinya roh Allah adalah Memang memberi hidup Melalui rohnya Allah memberi kehidupan Kada alam semasa Kalau roh ini tidak ada di dunia Roh ini tidak hadir di dunia Tidak ada kehidupan Kita baca Di dalam Masmur Dalam masmur 104 Ayat 29 Masmur 104 Ayat 29 Apabila engkau mau Membunyikan wajahmu Mereka terkejut Apabila engkau mengambil roh mereka Mereka mati Binasan Oke Apabila engkau mengambil roh Bentar Bentar Bukan roh mereka Kok roh mereka Gimana sih Baca lagi Apabila engkau mengirim rohmu Mereka tercipta Oke Dan engkau Membaharui Muka bumi Oke Biarah kemampilan tetap Untuk selama lamanya Terima kasih Baca lagi ya Apabila Apabila engkau menyembunyikan Wajahmu Mereka terkejut Oh ya betul Apabila engkau mengambil roh mereka Mereka mati Binasan Dan kembali menjadi debu Apabila engkau mengirim rohmu Mereka tercipta Jadi roh ini yang membuat Ada kehidupan Keterciptaan Di dalam alam Kalau roh kudus Tidak hadir Tidak ada Wanita Bisa melahirkan Anak Tidak ada kucing Punya kitten Tidak ada anjing Punya papih Tidak ada pohon Bisa bertumbuh Karena kehadiran roh Allah Dalam alam inilah Melalui energinya Maka ada kehidupan Dalam alam ini Maka jangan Meremehkan roh Allah Seolah-olah roh Allah itu Hanya identik Dengan bahasa lidah Terlalu kecil itu Meremehkan roh Allah Mengatakan roh Allah Identik dengan bahasa lidah Sebab roh Allah itu adalah Force Behind all living beings In the world He is God He is not identified With one of his Gift Dia itu Allah Tidak bisa diidentikan Hanya dari Salah satu dari Karunianya Saya memberi destiny Permen Destiny tapi saya bilang Ini Romo Daniel Permen hanya Salah satu Karunianya dari Saya Demikianlah Bahasa lidah Bahasa roh Speaking in tongue Is not to be identified With the Holy Spirit It is only just One of his gift Because the Holy Spirit Is so big He is God He is the force Within everything He is the He that gave life In the whole world Jelas ini Dia yang memberi hidup Kepada dunia Nah Kalau begitu Sebenarnya Roh kudus itu Dalam hubungannya Dengan Allah Dalam menteri itu Enggak itu apa sih Dia itu Apanya Allah Kita baca lagi Di dalam ayub 3 dan 4 tadi Ayub 3 dan 4 Tadi kita baca Roh Allah Telah membuat aku Dan nafas yang Maha kuat Nah Roh Allah Ternyata Nafasnya Allah Berarti dia Prinsip hidup Di dalam Allah Rohnya Allah Itu disebut Nafasnya Allah Terus kita baca Dari lukas 1 Lukas pasal 1 Kita baca Dari ayat Yang ke 32 Ia akan menjadi besar Dan akan Oh sebentar 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 Ayat ke 5 Jawab Malekat itu Kepada Nya Roh kudus akan Turun atasmu Dan kuasa Allah yang berhati Dia akan menawi Nah Berarti roh kudus Itu adalah Prinsip kuasa Di dalam diri Allah Roh kudus Adalah Nafas Ilah Ilah Karena ini Prinsip kuasa Yang memberi hidup Dan di Nafas Ilahi Maka Roh kudus Inilah Yang memberi Kehidupan Di seluruh Alam Yang diciptakan Melalui firman Jadi Allah Menciptakan dunia Melalui firman Yang disebut Anaknya Dan memberi Kehidupan Kepada Ciptaan Melalui firman Ini Melalui Roh Rohnya Maka Dikatakan Di dalam Masmur 33 Ayat yang 6 6 Oleh firman Tuhan Langit Telah Dijadikan Oleh Nafas Dari Mulutnya Segala Bentar Oleh firman Tuhan Langit Dijadikan Oleh Nafas Dari Mulut Yang Apa Ini Roh Kudus Oleh Nafas Dari Mulutnya Segala Tentaranya Yaitu Tentara Langit Apa Planet Planet Bintang Bintang Jadi Alam semesta Dijadikan oleh Firman Tuhan Dan Roh Tuhan Maka Dika saya katakan Kalau Allah itu bukan tertunggal Dunia tidak akan ada Sebab Allah tidak punya firman Yang menjadikan Allah tidak punya roh Yang menghidupi Jadi Allah yang benar Harus tertunggal Bapak Yang memiliki firman Dan memiliki roh Oleh karena itu Tuduhan Al-Quran Tentang tertunggal kita Tidak mengenai sasaran Ya kan Di dalam Quran 5 Ayat 72 Dikatakan Telah kafirlah Mereka yang mengatakan Allah adalah Yang ketiga Dari tiga Dan dalam Surah yang sama Ayat 116 Dikatakan Ya Isa Apakah kau katakan Kepada manusia Ambillah Aku dan ibumu Sebagai dua orang Tuhan Disamping Allah Berarti Allah Nomor tiga Dari deretan Tiga Tuhan Yang dituduhkan Ini Yaitu Yesus Sebagai anak Maria Sebagai istrinya Allah Dan Allah itu sendiri Tidak ada Kristen manapun Termasuk rumah katolik Yang menganggap Maria itu Bagian dari Allah Dan kalau Maria Disebut bunda Allah Itu bukan alirnya Allah sang ibu Sebagai lawan Allah sembah Sembah apa Kalau Maria Disebut bunda Allah Karena Yesus itu Allah Itu maksudnya Yesus yang dikandung Itu adalah Allah Berarti Tuduhan Al-Quran ini Tidak tepat Dan itulah sebabnya Meskipun Al-Quran Mengatakan Terhitung 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 Kristen itu Mosrek Pada akhirnya Al-Quran harus Dikatakan Dikatakan begini Surah Maryam Surah 19 Ayatnya 90 Sebentar Saya lihat dulu Surah 19 Oke Kita baca Di dalam Ayat yang Yang ke Surah pasal yang ketiga Surah Al-Imron Surah Al-Imron Ayatnya yang Kelima puluh Sembilan Sesungguhnya Perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah Seperti penciptaan Adam Dia menciptakan Dari tanah Kemudian dia berkata Kepadanya Jadilah Maka Jadilah Sesuatu itu Ya Berarti kalau gitu Quran pun pada akhirnya Harus mengakui Allah menciptakan Muali firman Hanya mereka Tidak jujur Kalau kita jelas Allah itu punya Firman Karena Allah Firman itu Berada dalam Allah Dan keluar dari Allah Diberi nama Anak Gitu kan Mereka Seolah Allah itu Satu Tidak ada Apa-apanya Padahal ada Firman Firman Ya kan Dan kita baca juga Dalam surah 21 Ayatnya 91 Kita baca Disana Surah Al-Anbiya Surah Al-Anbiya Dan ingatlah Dia yang memelihara Kehormatannya Maksudnya Mariam Lalu kami Tiupkan Roh dari kami Kedalamnya Jadi Allah punya Roh Yang ditiupkan Dari dalam diri Dari Allah Roh kami Ya kami ini Sebutan untuk Allah Itu pun Itu Rahasia Kalau ditanya Kenapa kami Kenapa bukan saya Kalau kita jelas Mengapa Allah itu menyebut dirinya Kita Karena tertutup Terbonggal Ya Andiyah itu Nabi-Nabi Do'i 91 Kenapa harus kita Kalau kita Berarti Masing-masing Nama itu Punya pribadi Padahal Menurut kita Nama-nama Asma'ul Hunna Usna Nama-nama Indah Allah Itu Tidak punya pribadi Gimana bisa Disbut kita Jadi Kalau begitu Dalam mengorokan pun Allah punya firman Allah punya roh Sebab Kalau tidak ada firman Tidak ada roh Dia tidak bisa mencipta Dia tidak bisa meniupkan Kehidupan Kita Lebih jujur Ya Allah itu Tertunggal Karena punya firman Karena punya roh Jelas ya Karena tidak mungkin Allah itu satu Gundul Itu tidak mungkin Itu kan satu gundul Satu telanjang Tidak mungkin Allah itu harus satu Tetapi memiliki firman Dan memiliki roh Melalui firmannya Dia menciptakan Melalui rohnya Dia memberi kehidupan Jelas ini ya Jadi tanyakan sama mereka Kalau Kalau kamu mengatakan Allah mencipta Melalui firman Berarti dia punya firman kan Kamu mengatakan Allah meniupkan roh Berarti dia punya roh kan Ternyata tidak Kita baca dari Quran Pasal 4 Ayat 171 Ternyata bukan begitu Koran 4 Ayat 171 Anissa 171 Coba saya lihat disitu Anissa 171 Dikatakan begini Wahai ahli kitab Jangan kalah kamu Melampaui batas Dalam agamamu Dan janganlah kamu Mengatakan terhadap Allah Kecuali yang benar Sungguh Al-Masih Isa Putra Maram itu Adalah utusan Allah Dan Kalimatnya Perkataannya So dikatakan di dalam Dalam ayat ini Ya Dalam ayat ini Mana itu ayatnya Satu Satu Tujuh Satu Satu Mulai dari mana Ini bunyinya Satu Al-Masih 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 Al-Yakuna Abdulah Walal 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 Malayu Bukan bukan ini Mana ayatnya Ya alil kitab Lataklu Fi Zinikum Walal Takulu Al-Allah Ila Al-Hakku Ya alil kitab Janganlah kamu berlebihan Dalam beragama Dan jangan mengatakan tentang Allah Kecuali yang benar Inama Sesungguhnya Al-Masih Isa Ibn Mariam Al-Masih Isa Anak Mariam Rasulullah Utusan Allah Itu juga percaya Utusan dalam mengertian Dia Duitus dari langit Turun ke bumi Wa Kalimatuhu Al-Koha Ila Mariam Dan firmannya Yang ditumpahkan Kepada Mariam Dan kata-kata Firman ini Kalimatuhu The word His word Kalimatuhu His word Kalau itu dipucapkan Dengan kata lain Artinya The word of him Ya kan Coba Has His word Kalau diucapkan dengan kata lain adalah The word of him Berarti Isa itu adalah The word Not a word The word of Our God Jadi Ini bukan hanya sekedar kehendak Ya memang Isa itu The word Isa itu adalah Firman Ya tidak bisa Mereka tidak disebut The Yesus disebut The Kalau The itu sudah ada dua kan He is the word Dan kalau menolak Kamu berarti bermasalah Dengan kitab sujinmu sendiri Kamu bermasalah Dengan kitab sujinmu sendiri Kitab sujinmu mengatakan Isa Is The Word The word Of God Jelasin ya Jadi kalau begitu kita melihat bahwa ketika kita bicara tentang roh kudus Bicara tentang Allah Tritunggal itu bukan tiga Allah Dia satu Allah Bapak adalah Allah yang esah itu Putra adalah firmannya yang ada dalam Bapak dan keluar dari Bapak Roh kudus adalah prinsip hidup dan kuasa Yang ada di dalam Allah Yang melalunya Allah menciptakan dunia Nah disini pula Orang Islam Kalau dalam Al-Quran yang dituduh terdapat adalah Terdiri dari Yesus Maria dan Allah Dengan pemikiran Seolah Allah Maria itu istrinya Allah Jadi Allah itu Allah Bapak Maria itu menjadi Allah Ibu Perkawinan Allah Bapak dan Allah Ibu ini Menghasilkan Allah Anak Itu kan Kalau ini adalah Pagan Ini really agama berhala yang kita tolak Seperti mana Islam benci itu kita juga benci Tidak ada ajaran seperti itu Bahkan Katolik pun tidak belajar mengajar seperti itu Ya kan Meskipun Katolik sering diajak macam-macam Tapi tetap mereka tidak percaya Maria itu adalah istrinya Allah Tidak ada itu Ya kan Tetap yang disebut adalah Bapak Anak Roh kudus Tidak termasuk ibu disitu Ya kan Nah disini berarti kalau begitu Kita tidak tahu siapa yang menyealami Al-Quran ini Kalau memang itu dari Allah Allah itu maha tahu kan Kok jadi maha tidak tahu Betul kan Kalau Allah maha tahu seharusnya tahu bahwa orang Kristen tidak berpercaya seperti itu Ini Allah yang maha tahu Jadi maha tidak tahu gitu kan Jadi tidak tahu bahwa orang Kristen tidak percaya seperti itu Jalan sini ya Yang kedua Setelah banyak beberapa ulama Muslim tahu bahwa orang Kristen tidak percaya seperti itu Akhirnya mereka menuduh Karena roh kudus itu nama malaikat Jibril Dalam Islam Malaikat Jibril adalah nama malaikat Jibril Jadi kalau gitu orang Kristen menyembah Allah Nabinya dan malaikatnya katanya Jadi orang Kristen menyembah Allah Nabi Isa dan malaikat Jibril Itu keliru juga Alkitab tidak pernah mengidentikan roh kudus dengan malaikat Jibril Alkitab justru membedakan malaikat Jibril dengan roh kudus Coba kita baca dalam lukas 1 tadi Lukas 1 tadi ayat yang ke-26 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galia bernama Nazaret Jadi siapa yang dikutus salah disini? Malaikat Jibril Ketika dia memberitahu Maria dia akan punya anak Maria bertanya bagaimana itu mungkin Maka dijawab malaikat Jibril dalam ayat 35 Tolong baca Jawab malaikat itu kebarannya roh kudus akan turun atas Nah kalau malaikat Jibril sama dengan roh kudus Pasti dia mengatakan aku akan masuk ke perutmu Iya kan? Iya Kalau roh kudus itu sama dengan malaikat Jibril Seharusnya dia mengatakan aku yang akan masuk ke perutmu Dia tidak mengatakan begitu Dia mengatakan roh kudus akan turun ke atasmu Dan kuasa yang maha tinggi Akan menaungi engkau Jadi roh kudus Jadi Gabriel mengidentikan roh kudus dengan kuasa yang maha tinggi Dan membedakan dengan diri-dirinya Roh kudus bukan malaikat Jibril Malaikat Jibril juga ciptaan roh kudus Ini harus jelas ya Jadi kita baca Alkitab harus hati-hati Sehingga kita bisa menjawab mereka Kalau enggak kita bingung ini Gimana ini? Apa ini? Jadi meskipun Alkitab menyebut Maria Ibu Tuhan Tapi Alkitab tidak pernah menyebut Maria itu istrinya itu Allah Cuma kita baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-43 Siapakah aku ini? Sampai Ibu Tuhan Iya tau? Ibu Tuhan kan? Siapakah aku ini? Sampai Ibu Tuhan Maria disebut Ibu Tuhan Karena yang dikandung adalah Tuhan itu sendiri Yang ada dalam perutnya adalah Allah itu sendiri Jelas itu ya? Nah Setelah mengatakan itu kalau begitu Kita sekarang mengerti bahwa roh kudus bukanlah malaikat Jibril Roh kudus bukanlah hanya sekedar energi Dan roh kudus juga bukan roh-roh Orang mati Di dalam kalangan para penyembah roh-roh Mereka menyebut roh-roh mati itu roh kudus Bukan itu roh setan kalau begitu Roh kudus adalah roh-rohnya Allah sendiri Yang melaluinya Allah memberi kehidupan pada awam semesta Dan dia sudah perkarya sejak awal Sejak dunia dijadikan Bukan hanya pada waktu hari raya Pantai Kosta saja Jelas ini ya? Nah Memang Dalam perjanjian lama roh kudus berkarya berbeda dengan perjanjian baru Dalam perjanjian lama karya roh kudus itu berada di luar Roh kudus tidak tinggal di dalam manusia siapapun Dia melakukan karya-karya mu jujat tetapi dari luar Dan dia datang dan pergi Tidak tinggal secara permanen di dalam diri orang Kita lihat Di dalam kitab bilangan 11 Di dalam kitab bilangan pasal yang ke-11 Ayatnya yang ke-11 Dua puluh empat dua lima Setelah musyaratan ke-11 disampaikan Kiriman Tuhan itu kesalahpaksa itu Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para kuat paksa itu Dan melindungi mereka berdiri di sekeliling kema Lalu turunlah Tuhan dalam awam dan berbicaraan ke-11 Kemudian diantuinya sebagian dari rohnya Yang hinggap padanya Dan ditaruhnya atas ke-70 kuat paksa Coba lihat roh itu hanya hinggap di luar Bukan masuk di dalam Jadi roh kudus dalam perjanjian lama memang sudah bekerja Tapi berbeda nanti kita lihat dalam karyanya Di dalam perjanjian baru Roh kudus hanya hinggap di luar Lalu diambil bagian dari kuasa roh itu Diberikan kepada 70 orang yang lain Tapi roh ini bisa hilang Di dalam perjanjian lama Dan dalam perjanjian lama roh ini hanya untuk menunjukkan kuasa-kuasa Membantu orang-orang Israel ini Teruskan Ayat yang ke-26 Masih ada dua orang tinggal di tempat berkemahan Yang seorang bernama Eldad Yang lain bernama Medad Ketika roh itu tinggal pada mereka Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat Tetapi tidak terus berkemah Maka ketemukanlah mereka seperti nabi di tempat berkemahan Dua 9 Maka Musa berkata kepadanya Apakah atau begitu dia mendukung diriku Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi Oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka Musa mengharapkan semua orang terima roh Tanya-tanya enggak waktu itu hanya 11 orang saja Jadi karya roh kudus pada orang-orang di zaman itu sangat terbatas Dan itu pun hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja Bukan permanen Memberi kuasa orang-orang pada zaman itu Makanya roh kudus bisa datang dan pergi Masmur 51 Masmur 51 ayatnya yang ke-14 Ayat 14 Ayat 15 Ayat 15 Ayat 13 Janganlah ambil rohmu daripada aku itu Ya ayat 13 betul Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku Seharusnya R-nya ini huruf besar Bukan roh kecil Karena memang berbicara tentang roh kudus Janganlah ambil rohmu yang kudus daripada aku Tidak tahu Bukan bentar cuma LAI gimana Jadi kalau begitu dalam perjanjian lama roh kudus memang sudah berkarya Ada orang-orang tertentu Dan menghasilkan pengalaman-pengalaman entusiasme Dan kita baca juga dalam satu korin Satu Samuel Satu Samuel Jangan dulu Kita baca dari kitab hakim-hakim Kitab hakim-hakim Atau kitab keluaran dulu Keluaran pasalnya yang ke Sebentar 30 31 Ayat yang kedua Ternyata untuk mengerjakan pekerjaan Pekerjaan yang menyangkut karya Allah Siapa ini? Besaliel Dan Uri Ini diberi roh Allah Jadi ternyata kalau roh Allah diberkarya Bukan hanya Bukan hanya karunia-karunia entusiasme Bernubuat dan lainnya Tidak Kepandehan untuk membuat Sesuatu yang indah bagi baik Allah pun Dari roh Allah Mereka itu kita tidak bisa mengidentikan roh Allah itu Karyanya hanya dengan Gerakan-gerakan emosionalisme Ruka Ada karya-karya yang lain Yang juga diberikan oleh roh Allah Tapi memang yang kentara sekali Yang kelihatan sekali pada waktu itu adalah Karya yang bersuat entusiasme ini Pada jaman perjanjian lama Kita baca dari Satu Samuel 10 Di dalam Satu Samuel pasal yang ke-10 Satu Samuel pasal yang ke-10 Ayatnya yang ke-10 Kita lihat 9 sampai 12 Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu Terjadi pada hari itu juga Ketika mereka sampai di Jibia dari sana Maka bertumulah ia dengan keserombongan Nabi Roh Allah berkuasa atasnya Dan Saul turut kepenuhan keputi Nabi Dikengar dengan mereka Dan semua orang yang mengenal dari dahulu Melihat dengan heran Bahwa ia berpaling bersama-sama dengan Nabi-Nabi itu Lalu berkatalah orang banyak yang satu Kepada yang lain Apakah gerangan yang terjadi dengan anak sis itu Apa Saul juga termasuk golongan Nabi Lalu seorang dari tempat itu menjawab Siapakah Bapak Mereka Itulah sebabnya menjadi Beri bahasa Apa Saul juga termasuk golongan Nabi Jadi kita melihat disini Saul mengalami Kebenerah kudus Dan Berbuat entusiasme Orang-sebelas orang yang dengan musah Juga mengalami entusiasme Tetapi Bezaliel dan Uri Bukan begitu ketika menerima roh kudus Mempunyai kemampuan untuk Bekerja Menghasilkan sesuatu yang keterampilan tertentu Kita baca juga dalam kitab hakim-hakim Kitab hakim-hakim Kita baca dari Edmond yaitu Gedeon Dipenuhi roh Allah Sehingga membunuh musuh-musuhnya Kita lihat Pasal 9 Atau pasal 8 Coba kita cari dulu Pasal 2 Simson juga Dibenuh roh Allah Dan akhirnya Mengusir membunuh singa ya Dan disini Gedeon juga Dipenuhi roh Allah Dia akhirnya mengusir Musuh-musuhnya Saya pula lupa layaknya Coba ada ketemu itu Pasal 8 Coba Ada yang ketemu Atau kita lihat cerita Simson dulu Simson Pasal berapa itu Simson 16 Coba kita lihat Dia kepenuhan roh Allah Ya Coba bacalah Ya Dan Terus kan Jadi mereka mendapat Kekuatan baru Dari roh Allah Jadi Dala kerjanya Roh Allah Dalam perjanjian lama Hanya seperti itu Dari luar Memberi kemampuan Kemampuan Supernatural Pada orang yang Tapi roh Allah ini Tidak tinggal di dalam Orang Dan roh Allah ini Datang dan pergi Dalam perjanjian lama Oleh karena itu Menjelang kedatangan Mesias Dinebuatkan Nantinya Roh Allah itu Bukan hanya bekerja Dari luar Nantinya Akan datang Mesias Roh Allah Akan Turun ke atas Semua manusia Bukan kepada Orang-orang Tertentu Dalam perjanjian lama Hanya turun kepada Orang-orang Tertentu Nanti Pada akhir jaman Kedatangan Mesias datang Roh Allah akan turun Kepada semua orang Coba kita baca Di dalam YOL Pasal 2 Ayat 28 2 ayat 28 Kemudian Daripada itu Akan terjadi Bahwa Aku akan mencurahkan Roku Teratas Semua orang Nah Kemudian Daripada itu Aku Akan Mencurahkan Rohku Ke atas Semua Manusia Berarti Kalau gitu Tadinya Bukan ke atas Semua manusia Baru Menurut Menurut YOL Inilah Roh Allah Akan dicurahkan Kepada Semua manusia Sudah sini Terus kan Maka Maka anak-anakmu Laki-laki Dan perempuan Akan Bermubat Orang-orangmu Yang tua Akan Mendapat Mimpi Terumat Ternakmu Akan Mendapat Penglihatan Penglihatan Jadi dijanjikan oleh YOL Kalau dalam Perjanji Lama Selama itu Roh Allah Hanya diam Pada orang-orang Tertentu Hanya untuk Memberikan Kemampuan Kemampuan Supernatural Nanti Pada akhir Jaman Roh Allah Akan Diturunkan Kepada Semua Manusia Ini ada Dua Yang satu Diturunkan Kepada Semua Manusia Dengan Tanda-tanda Supernatural Yang satu Diturunkan Kepada Manusia Untuk Tinggal Dalam Manusia Memperbarui Hati Manusia Kita Baca Dalam Yekiskiel Yekiskiel Pasalnya Yang Ke Kita Baca 33 Kalau saya Tidak Salah Coba Kita Lihat Di dalam Yekiskiel Pasal Yang Ke 30 Bentar 37 Mungkin Aku akan Menturuhkan Roh Kuh Ya Allah Akan Mencurahkan Rohnya Bentar Kita Lihat Dulu Mencurahkan Rohnya Kedalam Hati Manusia 33 Ya Coba Baca Itu Oh Itu Ada Dua Roh Akan Diberikan Untuk Diam Di Dalam Hati Tapi Roh Akan Dicurahkan Hanya Untuk Memberikan Yang Super Natural Ada Dua Bentuk Gerakan Karismatik Modern Hanya Mendekankan Yang Kedua Mereka Selalu Menekan Pada Bentuk Entusiasme Bukan Bagaimana Karya Dalam Hati Pengubahan Itu Bukan Itu Kita Kita Harus Seimbang Seimbang Ada Karya Roh Yang Menghasilkan Karunia Karunia Ada Karya Roh Yang Menghasilkan Buah Roh Ya Ada Karunia Karunia Roh Ada Buah Buah Roh Ini Dua Hal Yang Berbeda Jadi Kita Tidak Boleh Menekankan Satu Melupakan Yang Lain Itulah Sebabnya Mengapa Gerakan Karunia Banyak Sekali Skandal Banyak Pendeta Masuk Penjara Jadi Kejatuhan Ini Kejatuhan Itu Kenapa Menekankan Pada Entusiasme Melupakan Yang Moral Merupakan Karya Roh Yang Menghasilkan Buah Roh Oleh Karena Itu Kalau Kita Berbicara Tentang Roh Kudus Kita Harus Seimbang Dua Duanya Jelas Itu Jangan Hanya Satu Saja Nanti Keliru Malah Bukan Kriteria Kebenaran Orang Yang Berbung Jijat Bisa Masuk Neraka Hati-hati Nanti Setuju Dua Satu Sampai Dua Tiga Bukan Setiap Orang Yang Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedua Surga Yang Melakukan Kedua Bapak Kedua Surga Banyak Orang Akan Berseru Tuhan Tuhan Berkata Kami Berbual Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Menghadapan Banyak Menyisir Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Akan Berkata Berkata Aku Tidak Pernama Kamu Dan Jelaskan Disitu Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Berbual Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujizat Demi Namamu Juga Disangka Kalau Sudah Begini Sudah Hebat Disangka Kalau Sudah Bernubuat Sudah Mengusir Setan Mengenum Mujizat Itu Sudah Hebat Alkitab Mengatakan Tidak Ayat 28 29 Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Ngerikan Ternyata Itu Bukan Kriteria Untuk Diterima Tuhan Dan Bukan Kriteria Untuk Kebenaran Enyahlah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Berarti Kalau Itu Yang Dibetikan Tuhan Adalah Hidup Di dalam Gakudu Gakudus Batin Bukan Entusiasme Ini Entusiasme Nubuat Nubuat Itu Hanya Untuk Di Dunia Ini Saja Bukannya Membawa Kepada Keselamatan 1 Korintus 13 1 Korintus Pasal 13 Ayat Yang Ke Kita Baca Layatnya Yang Kedua Nah Berarti Yang penting Apa Kasih Bukan Mujud So Don't Be Do By People Who Claim To Have Supernatural Power Bahkan Memindahkan Gunung Ini Terjadi Dalam Gerija Ortodoks Abad Ke 12 Gunungnya Pindah Namanya Gunung Al-Mukatam Di Mesir Pada Zaman Itu Sultan Al-Aziz Punya Seorang Wazir Wazir Itu Patih Seorang Yahudi Yang Sangat Anti Terhadap Orang Kristen Ortodoks Dan Lalu Dia Menyelam Lapar Pada Sultan Al-Aziz Ya Sultan Di Dalam Wilayah Kerajaan Ini Ada Orang Orang Yang Mengajarkan Dusta Siapa Itu Orang Nasrani Mengapa Kamu Katakan Mereka Dusta Itu Dalam Kitab Suci Mereka Ada Kata Kata Mengatakan Kalau Kamu Punya Iman Sebisar Sebisi Sawi Kamu Pindah Gunung Akan Pindah Gunung Sultan Percaya Itu Terus Mau Tolong Suruh Buktikan Mereka Kalau Bisa Kupindah Gunung Berarti Ajar Yang Benar Kalau Enggak Bunuh Mereka Penipu Semua Kata Orang Yahudi Dipangirlah Pimpinan Gereja Ortodak Sota Dipanggil Sultan Hai Pimpinan Orang Nasrani Apa Betul Dalam Kitab Suci Ada Pekata Yang Mengatakan Kalau Kamu Punya Iman Biji Sesawi Kamu Bisa Mengindah Gunung Aku Beri Waktu Kamu Dua Minggu Dan Kalau Kamu Tidak Bisa Membuktikan Pertama Kamu Harus Semuanya Jadi Muslim Kalau Kamu Tidak Menyamu Jadi Muslim Barangmu Aku Sita Semua Kalau Kamu Tidak Mau Disita Bunuh Atau Kamu Keluar Dari Daerah Ini Kota Kota Pemimpin Gereja Ortodak Suatu Itu Di Mesir Ini Akhirnya Dia Berpuasa Di Kereja Kereja Abu Sarga Di Kairok Dia Berdoa Berdoa Abu Sarga Kereja Dia Berdoa Meminta Kereja Dia Mimpi Ada Penglihatan Tuhan Yesus Memberitahu Cari Orang Namanya Simon Penyamak Kulit Orang Ini Akan Tolong Kamu Akhirnya Carilah Dia Mencari Pasar Pasar Di Mana Simon Penyamak Kulit Ternyata Orang Ini Orang Yang Hidupnya Salah Penuh Kesucian Tetapi Tidak Menunjukkan Diri Pada Orang Dia Pura-pura Jadi Orang Penimba Air Yang Yang Kerjanya Menolong Orang Orang Di Pasar Kalau Manding Tidak Ada Air Dia Ambilkan Air Tanpa Bayar Dia Tidak Diminta Cari Air Kesitu Terdicari Cari Di Pasar Di Oh Simon Yang Matanya Buta Sebelah Akhirnya Dicari Betul Dia Penyamak Kulit Simon Betul Kamu Orang Kristen Oh Iya Orang Kristen Kamu Dipanggil Abun Abun Panggilan Nur Pembina Bahwa Orang Kristen Di Sini Dalam Bahaya Akan Dibunuh Oleh Sultan Aziz Abdul Aziz Sultan Abdul Aziz Membenuh Semua Orang Kristen Kalau Tidak Bisa Membuktikan Bahwa Gunung Bisa Beranjat Wah Dia Paget Paget Oke lah Beritahu Sama Sama Pimpinan Gereja Bada Buna Saya Akan Datang Saya Akan Datang Dan Bertemu Dengan Beliau Akannya Datanglah Dia Ke Kantornya Ditanya Simeon Betul Kamu Dapat Menolong Kami Yang Dapat Menolong Hanya Tuhan Saya Akan Berdoa Lalu Apa Yang Kita Lakukan Begini Saja Berkumpul Di Gunung Al-Mukatang Beritahu Kepada Sultan Abdul Aziz Dan Seluruh Pejabat Pejabat Negara Untuk Berkumpul Di Sana Buda Dengan Orang-orang Kristen Yang Lain Di Sebelah Kita Akan Berdoa Akhirnya Berkumpul Di Dekat Gunung Sekarang Gunungnya Masih ada Gunungnya Masih ada Kalau ke Mesir Tanya Al-Mukatang Tapi sekarang Jadi gereja Gunung itu Jadi gereja Terus Berkumpul Mereka Dan Akhirnya Mereka Bersujud Berdoa Bersujud Tuhan Tolong Kami Tuhan Tolong Kami Nah Disaksikan oleh Mereka Ini Ketika Dia Bersujud Dan Bangkit Semua Kurang Kersen Bangkit Tiba-tiba Ada suara Gempa Gunung Ini Tercabut Dari Tanah Gunung Tercabut Dari Tanah Sampai Matahari Bisa Lewat Bawahnya Berarti Tinggi Sekali Wah Ketakutan Sultan Sampai Tiga Kali Akhirnya Sultanya Ketakutan Stop Stop Kami Percaya Kau Dibundulah Orang Yahudi Si Pemfitna Ini Memang Ada Terjadi Jadi Alkitab Itu Bukan Hanya Dongeng Dan Ketika Terjadi Katakan Ada Orang Memindah Gunung Itu Dalam Sejarah Gereja Ortodoks Pernah Terjadi Bukan Hanya Omong Kosong Itu Pernah Terjadi Nah Tetapi Iman Sedemikian Pun Kalau Tidak Ada Kasih Mujidat Sedemikian Pun Kalau Tidak Ada Kasih Kata Alkitab Tidak Ada Gunanya Pada Akhirnya Bukan Mujidat Pada Akhirnya Kehidupan Kita Kekudusan Kita Makanya Dikatakan Di dalam 1 Korintus 13 Ini Di dalam 1 Korintus Pasal 13 Ini Kita Baca Di dalam Ayat 8 Berarti Itu sementara Kalau Begitu Kasih Tidak Ber Kesudahan Itu Yang Kekal Carilah Yang Kekal Jangan Yang Sementara Mengapa Kasih Tidak Berkesudahan Sebab Kasih Itu Hidupnya Allah Betul Di dalam Tertunggal Kalau itu Yang kita Berbicara Tentang Tertunggal Itu Allah Itu Pada Rasanya Adalah Kasih Allah Itu Kekal Maka Kasih Itu Kekal Itu Yang Tidak Berkesudahan Maka Dikatakan Kasih Tidak Berkesudahan Nubuat Akan Berakhir Bahasa Roh Akan Berhenti Pengetahuan Akan Lenyap Jangan Cari Yang sementara Carilah Semuanya Nanti Hilang Yang Tiga Lapa Tiga Belas Demikian Tinggal Ketiga Hal Ini Yaitu Iman Pengharapan Dan Kasih Dan Yang Paling Bisa Diantara Yalah Kasih Ini Yang Harus kita Cari Ini Yang Harus Kita Bukan Itu Siasma Yang Hanya Bersepat Sementara Yang Hanya Membuat Excited Emosi Saja Bukan Itu Ayat Yang Ke Satu Tiga Belas Jadi Ada Dua Ini Ada Buah Roh Yang Menghasilkan Kasih Ada Karunerah Yang Akan Berhenti Dan Akan Lenyap Dan Punah Hanya Sementara Dan Ini Yang Dikembar Gemburkan Orang Yang Sementara Ini Yang Bukan Kriteria Yang Belum Tentu Membawa Keselamatan Ini Yang Dikembar Gemburkan Orang Membahayakan Ini Jadi Roh Kudus Tidak Identik Dengan Entusiasme Roh Kudus Justru Membuahkan Kasih Dan Itu Yang Kekal Jadi Kita Harus Tahu Dua Karya Roh Kudus Yang Satu Karya Yang Bersifat Sementara Untuk Membantu Pelayanan Kerja Yang Satu Adalah Karya Yang Mengubah Hidup Manusia Sampai Kepada Kekalan Yang Berbuahkan Kasih Suka Cita Dan Semuanya Nah Demikianlah Ketika Yesus Datang Karya Roh Kudus Masih Termasuk Karya Dalam Perjanjian Nama Baru Baru Sesudah Yesus Dimuliakan Disitu Mulai Karya Roh Kudus Yang Bersifat Perjanjian Baru Coba Kita Baca Di Dalam Yohanes Pasal 7 Ayat 37 Sampai 39 Memang 39 39 Dan pada hari terakhir Yaitu pada kuncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru Barang siapa haus Baiklah ia datang kepada aku dan minum Barang siapa percaya kepada aku Seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci Dari dalam hatinya akan mengalir Aliran-aliran Ayat 7 Yang dimaksudkannya Ialah Roh yang akan diperima oleh mereka Nah padahal roh kudus sudah berkarya Dari sejak ciptaan Kenapa dikatakan belum datang Inilah roh kudus Dalam karya yang dinubuatkan Dalam Yuskiel tadi Inilah roh kudus Dalam karya yang dinubuatkan oleh Yul tadi Yaitu roh kudus yang diam di dalam manusia Yang tinggal dalam manusia Yang mengubah hidup manusia Itu belum datang Sebelum Yuskiel dimuliakan Berarti kedatangan Yuskiel Kedatangan Yuskiel Kedatangan Yuskiel Kedatangan Yuskiel Untuk mempersiapkan datangnya roh kudus Setelah dia selesai dengan karyanya Karya di dalam dunia Oleh karena itu Sebelum Yuskiel naik ke surga Roh kudus belum bekar berkarya Seperti yang dinubuatkan dalam Perjanjian lama Maka dikatakan roh kudus Belum datang Jelas ini ya Nah Bagaimana kita katakan Mengapa roh kudus dalam perjanjian lama Dalam Dalam kisah-kisah Injil Pada waktu hidupnya Yuskiel Itu roh kudus Dalam mode Of the old testament Dalam mode perjanjian lama Itu karyanya dari luar Jadi pertama-tama roh kudus Itu yang menjadi penuntunnya Yuskiel Sebagai manu-manusia Menuntun Yuskiel Sebagai manu-manusia Makanya Kelahiran Yuskiel adalah oleh roh kudus Jadi seolah-olah roh kudus yang berinisiatif Coba kita baca Matius pasal 1 ayat 18 Terima kasih Jadi mengandungnya dari roh kudus Bedanya apa sih Mengandungnya manusia-manusia yang lain Dengan mengandungnya Yuskiel Kan manusia juga Menurut ayat pasal 3.34 tadi Juga dari roh kudus Iya kan Ayat 3.34 tadi Apa kan tuh Roh kudus yang menjadikan Menciptakan aku Roh Nafas yang maha kuasa Telah memberikan ku hidup Berarti kalau gitu Semua orang ada dari roh kudus Baca lagi Ayat 3.34 Baca lagi kok Mayayat 3.34 Sudah diterangkan tadi Baca lagi 4 6 6 ya 6 Ah kamu itu Roh Allah telah membuat aku Dan nafas yang maha kuasa membuat aku Nah berarti yang membuat manusia apa Ya roh Allah Berarti kalau dilihat dari sini Kelihatannya tidak ada peculiarities Between us and Jesus Tidak ada kekhasan Kita dari roh Allah Yesus juga dari roh Allah Yang membedakan apa Yang membedakan begini Pada saat Saat pembuahan Antara sperma dan ovum Ketika sperma laki-laki dan ovum Manita bertemu Dalam pembuahan Disitu roh kudus hadir Memberikan hidupan Ya Sehingga Kalau tidak ada roh kudus Biarpun bertemu ovum dan sperma Tidak akan ada kehidupan Adanya kehidupan Bertemunya antara sperma dan ovum Pada waktu pembuahan Suami dan istri Disitu roh kudus hadir Memberikan Kehidupan Itu bedanya Jadi ada seharga sarana Ovum dan sperma Lain dengan kasus Maria Tanpa ada pembuahan sperma siapapun Roh kudus turun keatasnya Menjadikan ovum itu saja Menjadi jamin Menjadi fetus Menjadi bayi Disitu Jadi Yesus Mendapatkan kemanusiaannya Semata-mata dari wanita Yeye Tidak punya ekses Yesus kemanusiaannya Hanya datang dari ibu Ibunya Maka dia katakan Dia buah rahim Mari Maria Ya kan Kita baca Lukas 1 Itu ayat 41 41 Dan ketika Elisabeth mendengar Mendengar salam Maria Meloncoklah anak yang di dalam rahim Dan Elisabeth muncul dengan roh kudus Ya kan Terus Lalu berseru dengan suara yang nyaring Diberkatilah engkau di antara semua pelukon Dan diberkatilah buah rahim Ya kan Jadi Yesus buah rahim Mari Jadi jadikan dalam rahim ini Tanpa sperma Oleh kuasa Roku Roh kudus Jadi roh kudus itu pengganti sperma laki-laki Yang menjadikan Dengan kuasanya Menjadikan sperma itu tanpa pembuahan Menjadi batai Nah ini Jadi kalau gitu kemanusiaan Yesus Memang karya roh kudus Murni Tanpa campur tangan laki-laki Laki-laki Nah setelah Yesus bertumbuh pun Akhirnya Dia dibaptiskan Siapa yang turun? Roh kudus Setelah dibaptiskan Dia dibawa kemana oleh roh kudus? Ke padanggu Guru Ya kan Dan ketika dia berbuat mujia Coba kita baca Ya Di dalam Matius Pasal 4 Di dalam Matius 4 Ketika Mastil 3 Ketika Yesus dibaptis Ayat 16 Maksudnya Maksudnya dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu Juga langit terbuka Dan yang melihat roh Allah Seperti burung Merpati Turun ke atasnya Oke lah Roh kudus turun ke atas ya Yesus Kemanusiaan Yesus Mengurapi dia Untuk menjadi mesias Dan ayat 4 Pasal 4 Ayat 1 Maksudnya Maksudnya Dia dibawa oleh roh Ke padanggu Untuk dicoboi Nah Dia dituntun oleh roh kudus Dan pada waktu Dia menyembuhkan Berbuat mujijat Dia melakukannya Dengan kuasa roh Allah Matius 12 Ayat 28 Tetapi Jika aku mengusir setan Dengan kuasa roh Allah Maksudnya Kerasian Allah Nah Berarti Waktu Yesus mengusir setan Menyembuhkan semuanya Dia melakukannya Dalam roh Allah Jelas Dan waktu Yesus Mempersembahkan dirinya Di atas kayu salib Dia lakukan itu Di dalam roh Allah Kita baca Ibrani 9 14 Ibrani 9 14 Tetapa Lebihnya Darah Kristus Yang oleh roh Yang kekal Telah mempersembahkan dirinya Sendiri kepada Allah Sebagai persembah Yang tak terjadi Nah Jadi Kristus Mempersembahkan Kurbannya di atas salib Oleh apa? Roh Allah Roh yang kekal Dan akhirnya Dia bangkit pun Dengan roh Allah Ini Kita baca Kita baca 1 Petrus 3 18 Pas 1 Petrus 3 18 Nah Nah Kebangkitannya pun Dalam rohku Roh kudus Penangkampannya pun Dalam rohku Roh kudus Karya-karyanya Membuat muzijat Dalam rohku Roh kudus Dituntun kepada Ngurun oleh rohku Roh kudus Di baptis Roh kudus itu Turun Lahirnya dari rohku Roh kudus Jadi kalau begitu Roh kudus memang Sudah bekerja Concentrated on Jesus During the time When he was In the world Berkonsentrasi Kepada Yesus Pada waktu Yesus berada Di dunia Akhirnya Dia naik ke surga Sekarang Berbalik Bukan roh Yesus Dituntun roh kudus Roh kudus Directed by Jesus Kita baca Dalam kisah Rasul pasal 2 Ayat 32 33 Jadi kalau baca Kita berbicara Roh kudus itu Harus total Lengkap Jangan hanya Satu saja Tekan-tekankan Jangan Keliru Semua Tidak lengkap Polanya Dari terkunggal itu Coba kita baca Dalam kisah Rasul pasal 2 32 Sampai 33 Kita baca Yesus ini Yang dimakitkan Yesus inilah Yang dibakitkan Allah Dan tentang hal itu Kami semua adalah saksi Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah Itulah sesudah Dia dimuliakan Yang dikatakan Dalam Yohanes 7 39 Tadi Roh kudus Belum datang Karena Yesus Belum dimuliakan Sesudah Sesudah Dia ditinggikan di tangan kanan Allah Apa katanya Lalu menerima Rohku Roh kudus Sebagai misias Yang dimuliakan Dia menerima Roh kudus Menerima dari siapa Menerima dari siapa Roh kudus ini Ya dari Bapak lah Memang dari siapa Berarti dari Kekalan Roh kudus Hanya keluar dari Bapak Dan ketika Yesus dimuliakan Roh kudus dimuliakan Diberikan kepada Yesus Lalu apa katanya Dan menerima Kekalan Maka dicurahkannya Nah Berarti Roh kudus itu Dicurahkannya oleh Bapak Melalui Yesus Jelasin ya Itulah sebabnya Roh kudus Disebut juga Roh Yesus Sebab datangnya Roh kudus Yang hanya Dari Bapak itu Kepada kita Melalui Yesus Coba kita baca Dalam Kisah Rasul Pasal 16 Ayat 5 Ayat 7 Dan setiapnya Di Indonesia Mereka itu Mencoba masuk Ke daerah Bintinya Kepada Roh Yesus Tidak mengizinkan Roh Yesus Tidak mengizinkan Padahal Roh Yesus Ini adalah Rohnya Bapak Matius 10 Matius pasal 10 Ayatnya yang ke 20 Karena Karena Bukan kamu yang Berkata-kata Melainkan Roh Bapakmu Dia yang akan Berkata-kata Di dalam Jadi Roh kudus Disebut roh apa Di sini Roh Bapak Bapak Karena keluarnya Dari Bapak Tinggalnya Dalam Bapak Tetapi Tetapi Karena sesudah Yesus dimuliakan Naik ke surga Dia menerima Roh itu Roh itu Dicurahkan Kepada kita Berarti kita Menerima Roh kudus itu Dari Allah Melalui Yesus Sehingga Roh itu Disebut Roh Yesus Jelas Sini ya Juga disebut Roh Kristus Karena Yesus itu Adalah Kristus Baca Di dalam Roma Pasal 8 Ayat 11 11 Nah Roh dia Yang membangkitkan Yesus Dari antara Mati Berarti Roh siapa ini Roh Bapak Di sini Roh kudus Salah Roh Bapak Terus Di sini Roh Allah Roh kudus Disebut Roh Bapak Roh dia Yang membangkitkan Yesus Terus Terus Ayat berapa itu Sebentar Sebentar Kita lihat Di dalam Roma Mulai dengan 9 Mulai dengan 9 Tapi kamu tidak hidup Dalam Daging Melainkan Dalam Roh Jika memang Roh Allah Di dalam Nah di sini Roh ini disebut Siapa Roh Allah Terus Roh Kristus Nah Sekarang Roh Allah Disebut Roh Kristus Mengapa Karena dia Keluarnya Dari Allah Datangnya Kepada kita Melalui Kristus Maka Roh Allah Ini disebut Sebagai Roh Kristus Karena tinggalnya Dalam Bapak Maka dia disebut Roh Roh Bapak Kita baca juga Dalam Galatia Pasal 4 Galatia Pasal yang keempat Kita baca Ayatnya Yang ke 6 Tolong bacakan Dan karena Dan karena Kamu adalah Anak Maka Allah Telah Menyeru Roh Anaknya Kedalam Nah di sini Roh Kudus disebut Apa Roh Anak Jadi Sebagai Yang dikirim Allah Melalui Yesus Dia disebut Roh Yesus Dia disebut Roh Kristus Dia disebut Roh Anak Anak Allah Sebagai Yang asalnya Di dalam Allah Dia disebut Roh Allah Dia disebut Roh Bapak Pada dirinya Sendiri Dia disebut Roh Saja Atau Rohku Kudus Jelas ya Pada dirinya Sendiri Dia disebut Roh Saja Atau Rohku Kudus Dilihat Dari karyanya Yang menguduskan Kita Maka disebut Sebagai Roh Pengudus Dia Sebagai Yang menyalurkan Karunia Kepada kita Disebut Roh Kasih Karunia Jadi Nama-nama Roh Kudus Sesuai Dengan Bapak Dan Putra Berarti Kalau Kita Tidak Bisa Berbicara Roh Kudus Lepas Pada dirinya Sendiri Kita Harus Melihatnya Dalam Konteks Di Dalam Tritung Dalam Konteks Kaitannya Dengan Karyanya Yesus Sebab Roh Kudus Belum Turun Yesus Belum Dimuliah Dimuliahkan Berarti Kalau Keturun Keturun Roh Kudus Terkait Dengan Karyanya Yesus Turun Roh Kudus Terkait Dengan Pemuliaan Yesus Kresis Jelas ya Nah Mari kita Lihat Bagaimana Kata Yesus Sendiri Mengandai Roh Kudus Kita Baca Di Dalam Yohanes Pasal 14 15 Ayatnya 15 Sampai 16 Yohanes 14 Maaf Yohanes 14 Ayat 15 Sampai Dengan 16 Kalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintaku Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Stop Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Parakletos Yang Lain Jadi Roh Kudus Disini Disebut Sebagai Parakletos Yang Lain Berarti Tadinya Sudah Ada Parakletos Kalau Gitu Roh Kudus Sebagai Parakletos Yang Orang Orang Islam Menganggap Ini nubuat Tentang Nabi Muhammad Mengapa Karena Dalam Al-Quran Ada Kata-kata Ini Quran 6 Ayat Ayat Quran 61 Ayat 6 Di Dalam Quran 61 Ayat 6 Dikatakan Begini Kur'an 61 Ayat 6 Dikatakan Begini Oleh Al-Quran Nah Ini 61 61 Ayat 6 Punya Begini Dan Ingatlah Ketika Isa Putra Maryam Berkata Wahai Bani Israel Sesungguhnya Aku utusan Allah Kepadamu Yang Membenarkan Kitab Yang turun Sebelumku Yaitu Taurat Dan Memberi Kabar Gembira Dengan Seorang Rasul Yang Datang Sesudahku Yang Namanya Ahmad Ahmad Itu Bentuk Lain Dari Muhammad Jadi Menurut Quran Nabi Isa Menubuatkan Sesudah Dia akan Datang Seorang Rasul Namanya Ahmad Ahmad Itu Dalam Bahasa Arab Artinya Terpuji Mereka Cari-cari Nah Kalau Gitu Injil Harus Dicari Dimana Itu Nubuat Ini Mereka Menemukan Dalam Arti Ini Katanya Yohanes Kata Penolong Itu Bahasa Aslinya Adalah Parakletos Oleh Mereka Katanya Yang Asli Bukan Parakletos Yang Asli Periklitos Kalau Periklitos Artinya Memang Terpuji Jadi Artinya Sama Dengan Ahmad Nah Kata Mereka Berarti Itu Kan Nabi Muhammad Disitu Taruhlah Mereka Benar Taruhlah Tapi Mari kita Lihat Karakteristik Dari Parakletos Itu Gimana Mari kita Baca Dalam Yohanes 14 Ayatnya Yang 16 Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Kamu Disini Siapa Yesus Berbicara Kepada Siapa Pada Murid Muridnya Kalau Parakletos Artinya Muhammad Pernahkah Muhammad Menyertai Muridnya Dan Selama Lamanya Murid Muridnya Sudah Mati Muhammad Belum Lahir Gimana Bisa Muhammad Menyertai Murid Murid Berarti Kalau Begitu Itu Tidak Benar Ya Terus Yaitu Roh Kebenaran Kata Mereka Ada penulis Namanya Muhammad Hashim Bukunya Udah lama Sekali Di Indonesia Roh Kebenaran Yesus Itu kan Berbicara Bahasa Ibrani Roh Kebenaran Itu Kalau Bahasa Ibrani Kan Ruah HMN HMN Sama dengan Ahmad Berarti Mohamad Oh Elak Saja Begitu HMN Sama dengan Ahmad Kalau begitu Indah Lalu Ahmad Nah Kalau HMN Terus sama dengan Ahmad Penjahit sama dengan penjahat Nanti Artinya Tidak Tidak Langsung Apel Ini Mereka Memaksakan Atas Dan Dan Juga Lagi Dikatakan Yaitu Roh Kebenaran Dunia Tidak Dapat Menerima Dia Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Muhammad Dilihat Dunia Dilihat Muridnya Dilihat Muhammad Dilihat Murid Muridnya Dilihat Ya Dia Manusia Tidak Dilihat Gimana Roh Para Kletos Ini Tidak Bisa Dilihat Manusia Kan Emang Bukan Manusia Gimana Dilihat Manusia Terus Dan Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Para Muridnya Ini Mengenal Di Dia Gimana Para Muridnya Yang Mati Berapa 500 Tahun Sebelum Muhammad Lahir Bisa Mengenal Muhammad Dari Mana Mengenal Dan Dan Sebab Ia Menyertai Kamu Dan Kakan Diam Di Dalam Kamu Apa Kamu Bisa Diam Di Dalam Murid Murid Yesus Diam Dalam Sakutnya Tidak Bisa Apalagi Diam Di Dalam Murid 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 Berarti Tafsiran Ini Tafsiran Yang Tidak Benar Dari Karakteristik Ini Kelihatan Bahwa Ini Bukan Tentang Muhammad Ini Memang Tentang Ruh Kudus Yang Kedua Rokudus Disebut Parakletos Yang Lain Berarti Kalau Gitu Ada Parakletos Sebelumnya Yang Rokudus Mewakili Menggantikan Hadirat Dari Parakletos Sebelumnya Siapa Siapa Yesus Sendiri Kita Baca Dalam 1 Yohanes Pasal 2 Ayat Yang Kesatu Nah Ini Terjemahnya Keliru Lagi Saya Baca Saya Tidak Tau Kenapa LAI Sengaja Membuat Terjemahan Terjemahan Yang Terjemahan Saya Baca Begini Dengarkan Pak Sasli Tekniamu Anak Anakku Tafta Grafoimin Ini Aku Tulis Padamu Inami Amartite Supaya Kalian Tidak Berdosa Keantis Amartite Dan Jika Seseorang Berdosa Paracliton Echomen Ploston Patera Kita Memilii Paraclitos Yesun Kristun Vikeon Yaitu Yesus Kristus Yang Adil Jadi Sejarahnya Terjemahnya Bukan Pengantara Pengantara Itu Bahasa Aslinya Mesitis Itu Tertulis Dalam 1 Timoteus 2 Ayat 5 Coba Baca 1 Timoteus 2 Ayat 5 Coba Dengarkan Bahasa Aslinya Iskarteos Iske Mesitis Teu Keantropon Jadi Kalau Itu Pengantara Apa Bahasa Aslinya Mesitis Di Dalam 1 Yohannes 1 1 Itu Bukan Mesitis Bunyinya Tapi Paraclitos Sama Dengan Yohannes 14 Jadi Terjemahnya Keliru Seharusnya Kita Punya Paraclitos Penolong Yang Lain Kita Penolong Di hadapan Bapak Yaitu Yesus Kalau Begitu Kalau Rokudus Ini Penolong Yang Lain Penolong Sebelumnya Adalah Yesus Kalau Betul Bahwa Paraclitos Dalam Muhammad Apakah Yesus Perlu Disebut Muhammad Juga Muhammad Yesus Sebab Yesus Yang Disebut Paraclitos Dan Ternyata Tidak Ada Agamanya Orang Islam Yang Mengatakan Yesus Itu Muhammad Yesus Nah Ada Padahal Namanya Juga Paraclitos Jadi Kalau Begitu Tafsuran Mereka Tidak Benar Yang Disebut Paraclitos Bukan Muhammad Yang Disebut Paraclitos Adalah Rokudus Yang Menghadirkan Yesus Kalau Selamat Di Dunia Yesus Yang Menolong Kita Tetapi Sekarang Yesus Naik Ke Surga Dihadir Melalui Rokudus Untuk Menolong Kita Tugas Yang Sama Yang Dilakukan Yesus Itulah Yang Dilakukan Oleh Rokudus Jelas Ini ya Rokudus Ini yang Mewakili Yesus Di Dalam Kita Kita Baca Kembali Dalam Yohanes Pasal 14 Ini Ayat 15 Jikalau Kamu Mengasihi Aku Kamu Akan Menuruti Segala Perintahku Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Akan Memberikan Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyetai Kamu Selama Lama Mengapa Karena Yesus Telah Naik Kesur Kesur Maka Dikatakan Dalam Pasal 14 Ini Ayat Yang Ketujuh Belas Ayat Yang Ketujuh Tolong Baca 14 14 14 Bentar Ada Lebih Baik Kalau Aku Pergi Sebab Kalau Kita Pergi Roh Itu Tidak Akan Datang Coba Baca Aku Pergi Tapi Aku Datang Kembali Kepadamu Sekiranya Kamu Mengasihi Aku Tentu Akan Bersuka Cita Karena Aku Berikut Bapak Mengapa Terus Dan Sekarang Juga Aku Mengatakannya Kepadamu Sebelum Hal itu Terjadi Jadi Kalau Aku Pergi Lebih Baik Ada Ayat Yang Bukan Itu Ada Lebih Baik Aku Pergi Sebab Kalau Aku Tidak Pergi Roh Itu Tidak Akan Datang Itu Ayat Bunyinya 14 Ayat Ayat Yang Ke Mengapa Saya Lupa Bukan Ayat Itu Berapa Ayat 7 Pasal 16 Ayat 7 Ya Ayat 7 Tolong Bajakan Nah Lebih Baik Aku Pergi Sebab Kalau Aku Tidak Pergi Kalau Mau Ketemu Aku Kamu Harus Kumpulkan Uang Beli Tiket Ke Palestina Gitu Kamu Harus Kumpulan Uang Pergi Ke Palestina Sebetul Orang Islam Pergi Ke Mekas Itu Mahal Itu Tapi Kalau Aku Pergi Aku Turunkan Rohku Kepadamu Sehingga Kamu Bisa Bertemu Dengan Aku Kapan Saja Dimana Saja Di Sebarang Tempat Begitulah Maksudnya Jadi Lebih Baik Dia Pergi Sehingga Roh Kudus Datang Sehingga Roh Kudus Tinggal Dalam Kita Dekat Dengan Kita Dan Roh Kudus Kristus Bukan Sesuatu Yang Diluar Selain Itu ya Maka Dikatakan Dalam Kembali Kepada Pasal 14 Tadi Kita Baca Jika Ayat 16 Aku Akan Minta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Sebab Secara Fisik Aku Tidak Apalagi Menyertai Kamu Aku Duduk Di Sebelak Kanan Bapak Terus Yaitu Roh Kebenaran Mengapa Roh Kebenaran Karena Yesus Itulah Kebenaran Supaya Sang Kebenaran Hadir Kepada Kita Maka Diberikanlah Roh Kebenaran Yang Menghadirkan Sang Kebenaran Itu Dunia Dunia Tidak Dapat Menerima Dia Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Dan Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Sebab Ia Akan Menyertai Kamu Dan Akan Diam Di Dalam Kamu Ini Nubuat Yesus Sebelum Roh Kudus Tidak Datang Roh Kudus Akan Diam Di Dalam Murid Murid Terus Kita Baca Lagi Ayat 25 Pasal 14 Tolong Baca Kan Dan 26 Pasal Ayat 25 Pasal 14 5 Ini Penghibur Ini Diterjemahkan Penolong Di lain tempat Diterjemahkan Penghibur Coba saya Baca Dalam Bahasa Aslinya Mana Tadi Alkitab Ini Di Dalam Yohanes Pasal Yang Ke 14 Terjemahannya Tidak Konsisten Seperti Para Kletos Di Dalam Ayat Pasal 14 Tadi Dibilang Penolong Di 1 Yohanes Pasal 2 1 Diterjemahkan Pengantar Pengantar Saya Tidak Tahu Mengapa Terjemahannya Tidak Konsisten Seperti Ini Ini Sekarang Di Dalam Pasal Yang Ke 14 Ayat Berapa Itu 26 Coba Baca Ini 14 Ayat 26 Tafta Lelalika Imin Par Imin Imin Menon Ini Kukatakan Dekat Sementara Aku Berada Bersama Kamu Ode Paraklitos Top Pnehm Anto Agion Tetapi Paraklitos Yaitu Rok Kudus Di Dalam Pasal 14 Ayat 15 18 16 Diterjemahkan Penolong Tapi Dalam Ayat 26 Diterjemahkan Penghibur Ya Memang Paraklitos Artinya Penolong Penghibur Advocate Advocate Apa itu Jurubela Pemela Artinya Memang itu Tapi Kenapa Tidak Konsisten Dan Ini Bahaya Kalau Orang Tidak Mengerti Bahasa Aslinya Akhirnya Bisa Bikin Teologi Yang Enggak Nanti Karena Diterjemahkan Secara Berbeda Sementara Di dalam 1 Yohannes Pasal 2 Dikatakan Paraklitos Disebut Sebagai Pengantara Padahal Pengantara Artinya Mesitis Basas Aslinya Mesitis Yang Diterjemahkan Di dalam 1 Timotius 2 5 Nah Di dalam Edun kita Melihat Tetapi Penghibur Tetapi Paraklitos Yaitu Rokudus Yang Akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dalam Namaku Dalam Arti Bahwa Dia Datang Untuk Mewakili Kristus Kristus Hadir Melalui Rokudus Terus Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepada Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepada Amu Berarti Kalau Begitu Betullah Rokudus Hadir Untuk Menghadirkan Kristus Ajaran Ajarannya Semua Kebenaran Yang Diberikan Kepada Para Rasul Itu Tujuannya Pasal 15 Ayatnya Yang Ke 26 Berarti Penghibur Diutus Oleh Yesus Kalau Penghibur Atau Para Klitos Ini Muhammad Apa Benar Muhammad Ditulur Yesus Kalau Muhammad Ditus Yesus Berarti Muhammad Utusan Yesus Berarti Kalau Muhammad Tengah Kutusan Berarti Islam Harus Maku Yesus Tualah Iya kan Logikanya Kan Gitu Kalau Muhammad Mengaku Rusuk Utusan Allah Padahal Menurut Arti Yesus Yang Mengutus Para Klitos Dan Orang Islam Mengatakan Para Klitos Itu Muhammad Berarti Muhammad Ditus Yesus Kalau Begitu Muhammad Utusan Yesus Yang Berarti Orang Islam Harus Mengaku Yesus Ada Allah Kalau Benar Ini Yang Maksud Ya Makanya Harus Mengerti Alkitab Harus Mengerti Benar Jangan Hanya Sekintas Sepintas Harus Mengertinya Benar Maka Dikatakan Jika Loh Penghipur Yang Akan Kutus Datang Kepada Bapak Yaitu Roh Benaran Yang Keluar Bapak Ia Akan Bersaksi Tentang Aku Jadi Kedatangan Roh Kudus Adalah Menyaksikan Yesus Atau Menghadirkan Yesus Makanya Dia disebut Paragletos Yang Lain Karena Yesus Paragletos Itu Dan Roh Kudus Menyaksikan Atau Menghadirkan Yesus Maka Dia disebut Paragletos Yang Lain Berarti Kita Mengenal Yesus Melalui Roh Kudus Dan Kita Mengenal Allah Melalui Yesus Itulah Sebabnya Roh Kudus Harus Pribadi Karena Hanya Pribadi Dapat Mengenalkan Pribadi Betul Itulah Sebabnya Roh Kudus Harus Pribadi Bukan Hanya Kekuatan Yang Kedua Roh Kudus Harus Allah Hanya Allah Yang Dapat Mengenalkan Allah Itulah Sebabnya Penolakan Ajaran Ajaran Mengatakan Yesus Roh Kudus Bukan Allah Roh Kudus Bukan Pribadi Itu Membahayakan Harus Ditolak Sebab Pada Akhirnya Membuat Wahyu Ilahi Jadi Kabur Jadi Gelap Karena Tidak ada Yang Menghadir Menghadirkan Jadi Roh Kudus Harus Pribadi Karena Hanya Pribadi Yang Dapat Menghadirkan Pribadi Roh Kudus Harus Allah Karena Hanya Allah Yang Dapat Menghadirkan Allah Nah Kalau Yesus Itu Pribadi Dan Yesus Itu Allah Disebut Para Kliton Roh Kudus Disebut Para Kitos Yang Lain Ya Berarti Roh Kudus Harus Punya Sifat Yang Sama Dengan Yesus Pribadi Dan Allah Selesai Dikatakan Selanjutnya Jika Penghibur Yang Akan Kutus Dari Bapak Datang Yaitu Roh Kbenaran Yang Keluar Dari Bapak Ia Akan Bersaksi Tentang Aku Tetapi Kamu Juga Harus Bersaksi Karena Kamu Dari Semula Bersama Sama Dengan Aku Jadi Kedatangan Roh Kudus Adalah Untuk Menyaksikan Yesus Bukan Menyaksikan Dirinya Sendiri Dalam Dalam Pemahaman Karisematik Seolah-olah Roh Kudus Menyaksikan Dirinya Sendiri Akhirnya Yang Dikenal Hanyalah Pengalaman Pengalaman Entusiasme Bukan Penyalaman Panunggalan Dengan Yesus Karena Tujuannya Roh Kudus Dikirimkan Supaya Memperkenalkan Yesus Pada kita Supaya Pada akhirnya Melalui Roh Kudus Ini Kita Menunggal Dengan Yesus Karena Roh Kudus Dibicarakan Lepas Dari Yesus Pada Dirinya Sendiri Akhirnya Ditekankan Pada Karunia Karunia Karunianya Yang Bersifat Sementara Tadi Bukan Pada Penyatuan Dengan Yesus Melalui Roh Kudus Jelas Ini Kita Baca Di Dalam Yohannes Pasal 16 Ayat 4 B Kalau Bacakan Hal Ini Tidak Kupatakan Kepadamu Dari Semula Karena Selama Ini Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Tapi Sekarang Aku Pergi Kepada Dia Yang Telah Menutus Aku Yang Tidak Seorang Di Antara Kamu Yang Bertanya Kepadamu Kemana Kepergi Teruskan Tetapi Karena Aku Mengatakan Hal Itu Kepadamu Sebab itu Hatimu Berbuka Cita Nah Berbuka Cita Diberitahu Gurunya Mempergi Terus Sehingga Kristus Dapat Hadir Dimana Mana Kapan Saja Tidak Terbatas Waktu Dan Tempat Terus Itulah Tujuannya Roh Kudus Datang Menginsapkan Akan Dosa Dosanya Apa Nah Itulah Dosanya Manusia Menolak Yesus Dan Orang-orang Yang Menolak Yesus Itu Akan Masuk Neraka Dan Itu Dosa Menolak Dan Oleh Kandu Roh Kudus Datang Untuk Membantu Kita Menginsapkan Dunia Tentang Dosa Terus Ini Kebenaran Bahwa Yesus Ini Bukan Sekedar Manusia Biasa Karena Dia Sekarang Pergi Kepada Bapak Berarti Dia Memang Asalnya Dari Bapak Dia Betul Betul Ilahi Terus Telah Dihukum Melalui Kementian Yesus Pengasas dunia Itu Siapa Iblis Itulah Tujuan Daripada Roh Kudus Meyakinkan Dunia Untuk Ini Terus Sekali Lagi Sekarang Ketika Roh Kudus Itu Hadir Kepada Kita Sebenarnya Yang Dihadirkan Itu Seluruh Tertunggal Bukan Hanya Roh Kudus Pada Dirinya Sendiri Makanya Sekali Lagi Jangan Berbicara Roh Kudus Lepas Dari Kaitannya Dengan Terut Tertunggal Keliru Semua Nanti Yang Ditekankan Yang Bukan Bukan Yang Jatuh Repalah Yang Selain In The Spirit Yang Itu Bukan Penyatuan Dengan Terut Tertunggal Padahal Tujuan Roh Kudus Datang Adalah Untuk Menghadirkan Roh Terut Tertunggal Coba Kita Kembali Kepada Yohanes 14 Tadi Ayat Yang Ke 17 Jadi Menurut Ayat Ini Yang Diam Dalam Manusia Apa Roh Kudus Ayat 23 Jawab Yesus Jika Seorang Mengasihi Aku Yang Menuruti Firman Ku Dan Bapak Ku Akan Mengasihi Dia Dan Kami Akan Datang Kepadanya Dan Diam Bersama Sama Dengan Dia Dan Kami Akan Datang Kepadanya Dan Diam Bersama Sama Dengan Dia Siapa Kami Disini Bukan Ayat 23 Baca Lagi Baca Lagi Jawab Yesus Jika Seorang Mengasihi Aku Dia Akan Menuruti Firman Ku Dan Bapak Ku Akan Mengasihi Dia Tentang Bapak Dan Dirinya Terus Akan Mengasihi Dia Dan Kami Akan Datang Kami Bapak Dan Yesus Bapak Dan Putra Jadi Menurut Ayat 23 Yang Hadir Di Manusia Siapa Itu Bapak Dan Putra Menurut Ayat Ayat Yang Ke 17 Siapa Yang Hadir Dalam Manusia Roku Roku Kudus Berarti Yang Hadir Dalam Manusia Siapa Bapak Putra Roh Kudus Melalui Energi Energinya Jadi Roh Kudus Tidak Bisa Dilepas Dari Kesatuannya Dengan Bapak Dan Putra Jadi Adalah Merupakan Kesombongan Orang Yang Tidak Punya Roh Kudus Kalau Kita Percaya Pada Tertunggal Pasti Kita Percaya Pada Roh Kudus Sebab Tertunggal Roh Kudus Adalah Roh Dari Bapak Dan Putra Dan Tujuan Daripada Kita Mengalami Roh Kudus Adalah Untuk Menyatu Dengan Tertunggal Menyatu Dengan Kita Teruskan Ayat Yang Kedua Lima Oh Sudah Tadi Dan Itulah Jadi Jelas Sekali Dari Ajaran Yesus Ini Tentang Apa Karya Roh Kudus Tak Lain Dan Tak Bukan Adalah Untuk Menghadirkan Yesus Dalam Pengalaman Dan Itu Diturunkan Setelah Dia Dimuliakan Ke Surga Nah Sekarang Mari kita Belajar Mengapa Yesus Naik Ke Surga Nih Yang pertama Agar Roh Kudus Turun Satu Yesus Naik Ke Surga Agar Roh Kudus Turun Yang kedua Yohanus 14 Ayat 1 Dan 2 Janganlah Beri sehatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Juga Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Jika Tidak Demikian Tentu Aku Mengatakan Kepadamu Sebab Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Nah Aku Pergi Kesitu Untuk Menyediakan Tempat Nah Tempat Yang Dimaksud Jangan Dipikir Ruang Dan Waktu Rumah Tempat Yang Panjang Lebar Dan Tinggi Bukan Coba Disebut Rumah Bapak Kalau Bapak Rumah Punya Rumah Dalam Arti Gedung Mana Lebih Besar Gedung Atau Yang Tinggal Dalam Gedung Gedung Bahaya Berarti Ada Yang Lebih Besar Dari Allah Apanya Rumahnya Berarti Allah Bukan Maha Besar Lagi Karena Ada Yang Lebih Besar Dari Nya Yaitu Rumah Rumah Kalau Rumah Kita Mengerti Dalam Artian Ruang Dan Gedung Berarti Banyak Pendeta Salah Aku Aku Pergi Pergi Kesitu Menyediakan Tempat Berarti Yesus Menyediakan Kafling Pikiran Duniawi Yesus Tidak Bukan Menyediakan Kafling Begitu Bukan Sebab Rumah Bapak Itu Bukan Terdiri Dari Real Estate Merkit Rumah Bapak Itu Apa Satu Timotius Nom 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 Stop Dimana Bapak Bersemayam Bukan Dalam Tempat Terang Tidak Ada Kata Tempat Dalam Terang Yang Terhampir Kalau Menggunakan Bahasa Arab Dalam Nur Cahaya Kemulainya Sendih Sendiri Itulah Persemayam Manalah Bukan Ruang Bukan Gedung Berarti Kalau gitu Kalau Yesus Pergi Rumah Bapak Menyediakan Tempat Bagi Kita Artinya Memberikan Kemungkinan Dan Beluang Bagi Bagi Kita Juga Ikut Menyatu Dalam Nur Itu Dalam Cahaya Ilahi Itu Itu Maksudnya Jadi Yesus Datang Menjadi Pionir Menjadi Pendahulu Bahwa ada Tubuh Manusia Bisa Masuk Dalam Alam Ilahi Tadinya Tidak Ada Menjadi Perintis Coba Kita Baca Di Dalam Ibrani Pasal Sepuluh Ibrani Pasal Sepuluh Ayatnya Yang Ke Ibrani Sepuluh Ayatnya Yang Ke 19 20 Jadi Saudara Saudara Oleh Dara Yesus Kita Masuk Kedalam Tempat Kudus Nah Kita Masuk Kedalam Tempat Kudus Itu Tempat Dimana Allah Ada Terus Nah Ia Telah Membuka Jalan Yang Baru Dengan Dia Naik Kesitu Terus Tabir Yang Untuk Masuk Ke Orang Kudus Itu Adalah Tubuhnya Yesus Terus Nah Berarti Dia Disitu Menjadi Apa Menjadi Imam Besar Bagaimana Tugasnya Seorang Imam Dalam Perjanjian Lama Tugasnya Seorang Imam Adalah Mempersembahkan Korban Lalu Membawa Hasil Korban Kedalam Baik Yesus Juga Begitu Pada Waktu Dia Disalib Dia Menjadi Korban Berarti Dia Mempersembahkan Korban Kalau Dalam Perjanjian Lama Korbannya Lo Dibang Rapis Jadi Abu Dalam Perjanjian Baru Korbannya Hidup Lagi Pada Hari Ketiga Ketiga Sehingga Korbannya Menjadi Korban Kekal Karena Tidak Bisa Hilang Makanya Korbannya Tidak Bisa Diulang Ulang Lagi Itulah Sebabnya Mengapa Kita Tidak Perlu Ada Korban Seperti Orang Islam Menyembeli Kambing Kita Tidak Perlu Lagi Korbannya Sekali Dan tetapi Hidup Selama Selamanya Lalu Tubuh Yang Dikorbankan Ini Akhirnya Dibawa Naik Ke Surga Ke Ruangan Kudus Berarti Sekarang Yesus Berfungsi Sebagai Apa Sebagai Imam Karena Dia Korban Sekarang Tubuhnya Ada Di Surga Masih Manusialah Coba Baca Dari Kisah Rasul Pasalnya Kesatu Ayat 9 Nah Terangkap Tubuh Itu Tidak Hilang Jadi Gas Di Tengah Jalan Tidak Terangkap Tubuh Itu Masuk Ke Surga Berarti Di Surga Sekarang Sudah Ada Tubuh Manusia Yang Menjadi Pioner Bagi Kita Yang Punya Tubuh Nanti Bangkit Bisa Masuk Kesana Juga Dengan Tubuh nya Jelas Makanya Jangan Pikir Dia Disana Menyediakan Tempat Itu Artinya Menyediakan Kavling Bukan Menyediakan Kemungkinan Bagi Kita Untuk Juga Disana Itu Tempat Itu Maksudnya Supaya Kita Didudukan Bersama Dia Disana Nah Itulah Tujuhnya Jadi Keselamatan Itu Bukan Sesuatu Yang Diberikan Yesus Keselamatan Ya Yesus Itu Ngerti Untuk Selamat Harus Menyatu Dengan Yesus Itu Gitu Selamat Selamat Kan Tidak Selamat Tidak Sesuatu Yang Diberikan Oleh Yesus Akhirnya Kata Kasih Karunia Tak Dalam Arti Abstrak Padahal Kasih Karunia Bukan Abstrak Menyatu Dengan Yesus Oleh Roh Kudus Itulah Kasih Karunia Jadi Yesus Sekarang Ada Disana Sebagai Apa Sebagai Imam Dengan Demikian Kita Punya Imam Kekal Dan Korban Kekal Yang Sekarang Ada Di hadapan Allah Sehingga Dengan Korbannya Yang Kekal Dengan Imam Sekalian Disitulah Pengampunan Dosa Berlaku Terus Mengerti Karena Tidak Ada Pengampunan Dosa Tanpa Korban Kita Baca Di Dalam Ibrani Pasal 9 Yang 22 22 Nah Yesus Telah Mencurahkan Darah Sebagai Korban Markus 10 Ayat Yang Ke 45 Karena Anak Manusia Juga Datang Bukan Untuk Dileani Mereka Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Temusan Nah Memberikan Nyawanya Menjadi Temusan Artinya Menjadi Korban Dengan Kristus Mencurahkan Darahnya Maka Ada Pengampunan Maka Tubuhnya Sekarang Di Surga Sebagai Bukti Kurbannya Kekal Di Sana Imam Nya Kekal Di Sana Jadi Pengampunannya Kekal Berlaku Kapan Saja Kalau Orang Mau Beriman Kepadanya Nah Inilah Hebatnya Gitu loh Tidak Ada Yang Menandingi Itulah Sebabnya Yesus Harus Naik Ke Surga Sebagai Imam Yesus Naik Ke Surga Untuk Menjadi Perintis Membuka Jalan Menjadi Tubuh Manusia Yang Pertama Yang Masuk Di Dalam Alam Ilah Ilahi Supaya Kita Yang Punya Tubuh Juga Masuk Kesana Nanti Nantinya Kita Didudukkan Bersama Dimana Yesus Duduk Efesus 2 Ad 6 Sekarang Secara Posisi Kita Sudah Duduk Disana Efesus 2 Ad 6 Dan Dan Dalam Kristus Yesus Ia Telah Membangkitkan Kita Dan Memberikan Tempat Bersama Dengan Dia Memberikan Tempat Coba Baca Bahasa Inggris Coba Baca Bahasa Inggris Ephesians 2 6 6 Ya Oke God Raised Us Up With Christ Alam Bagitan Kita Bersama Kristus And Sitted Us With Him Dia Menudukan Kita Bersama Dia In The Heavenly Jadi Kita Secara Posisi Sudah Duduk Bersama Kristus Dimana Kristus Duduk Dimana Kristus Duduk Di sebelah Kanan Allah That is Incredible You cannot Think of it Makanya Injil itu Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Apa Injil itu Bukan Salah Satu Agam Injil Is The Only One Ya Jadi Kristus Datang Kesana Untuk Membuka Pintu Bagi Kita Sebagai Imam Sebagai Manusia Baru Dan Sebagai Raja Kita Baca Di dalam Ibrani 8 Ayat 1 Nah Imam Biasanya Tidak Duduk Di Tata Yang Duduk Di Tata Itu Adalah Raja Berarti Yesus Adalah Imam Dan Raja Sekaligus Dan Sebagai Raja Dialah Yang Menerima Segala Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Itulah Sebabnya Dia Disebut Tuhan Dan Sebagai Tuhan Dialah Yang Akhirnya Menuntun Kita Dan Memberi Kuasa KPG Kepada Kita Yang Menyampaikan Itu Siapa Roh Kudus Dengan Roh Kudus Diturunkan Kita Mengenal Tuhan Yang Sekarang Duduk Itu Melalui Roh Kudus Rahmat Penebusan Kristus Yang Terjadi Pada Tubuhnya Disalurkan Kepada Kita Oleh Roh Kudus Jadi Itulah Tujuannya Roh Kudus Menyalurkan Rahmat Penebusan Kristus The Grace Of Redemption Itu Disalurkan Kepada Kita Dan Menyalurkan Rahmat Kemanusiaan Baru Yang Ada Kudus Kepada Kita Melalui Roh Roh Kudus Jadi Sehingga Kalau kita Gambarkan Kristus Datang Untuk Merangkum Seluruh Kemanusiaan Kita Dalam Dirinya Sehingga Kemanusiaan Kristus Menjadi Prototipe Kemanusiaan Kita Dan Kemanusiaan Itu Dilepaskan Dari Dosa Iblis Dan Maut Sehingga Kristus Menjadi Sumber Kemanusiaan Baru Jadi Kristus Datang Merangkum Kemanusiaan Kita Jadi Satu Setelah Kemanusiaan Kita Jadi Satu Dibersihkan Dari Iblis Dosa Dan Maut Dibawa Kesurga Lalu Kemanusiaan Kita Disalurkan Kepada Kita Orang Per Orang Melalui Roh Kudus Jadi Roh Kudus Yang Membagikan Rahmat Kemanusiaan Baru Di Dalam Kristus Kristus Yang Merekapitulasi Recapitulasi Our Humanity In Himself Jadi Dia Merangkum Baut Atkes Dan ke atas Roh Kudus Turun Menyalurkan Kepada Masing-masing Orang Yang Beriman Sehingga Hidup Kristus Menjadi Hidup Kita Kita Di Dalam Kristus Dan Itulah Sebabnya Mengapa Tujuan Kita Sekarang Harus Menyatu Dengan Kristus Setiap Saat Melalui Sakramen Berang Siapa Makan Dibukun Dan Minum Daraku Aku Di Dalam Dia Dia Di Dalam Aku Darang Siapa Menuruti Firmanku Aku Dalam Dia Dia Dalam Aku Jadi Sakramen Dan Sabda Tidak Bisa Dibisahkan Membaca Kitab Suci Saja Tanpa Sakramen Kurang Lengkah Harus Firman Dan Sakramen Dua-duanya Dan Disitulah Roh Kudus Bekerja Nah Apa Kerjanya Roh Kudus Nah Kalau Mungkin Lihat Tugas Utamanya Adalah Menyalurkan Kemanusiaan Baru Maka Tugas Roh Kudus Adalah Menyucikan Kita Baca Baca Dua Petrus Dua Petrus Pasal Satu Satu Petrus Pasal Satu Ayat Dua Dua Petrus Yaitu Orang Orang Yang Dipili Sesuai Dengan Rencana Allah Bapak Kita Dan Yang Dikuduskan oleh Roh Nah Dikuduskan Oleh Apa Roh Kita Tidak Bisa Kudus Dengan Perbuatan Sendiri Kita Dikuduskan Oleh Kuasa Kudus Melalui Energi Ilah Ilah Dan Itulah Yang Disebut Kasih Karunia Itulah Yang Disebut Grace We Are Safe By Grace Alone In The Science There Is No Power That Can Help Us To Be Holy Except That Grace Of God Jadi Kita Dilamatkan Sehanya Oleh Rahman Dalam Arti Bahwa Hanya Kuasa Energi Ilahi Ini Yang Mampu Membuat Kita Berubah Menjadiku Kudus Jadi Kita Dikuduskan Pertama Kemanusiaan Kita Dikuduskan Oleh Karya Yesus Dan Karya Yesus Itu Disalurkan Kepada Kita Yang Membuat Kita Dikuduskan Oleh Roku 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 Maka Dikuduskan Oleh Kristus Dan Roku 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 Kita Baca 1 Korintus 6 Kita Baca 1 Korintus Pasal 6 Ayat 11 10 Ya 11 Dan Demikian Seperti orang Berdosa Sebelumnya Di Dalam Ayat 9 10 Itu Kamu Telah Memberi dirimu Disucikan Tadi Waktu Baptisan Kita Bilangkan Kamu Disuci Disucikan Terus Kamu Telah Dikuduskan Ingat Kayak Ucapan Tadi Waktu Saya Usap Dengan Kapas Tadi Terus Kamu Telah Dibenarkan Itu Kata 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 Yang Tepat Diucapkan Dalam Baptisan Diter Dalam Nama Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Dalam Roh Allah Kita Ini yang Lebih Penting Mengalami Roh Kudus Bagi Tujuan Keselamatan Bagi Tujuan Pemburan Ini Lebih Penting Daripada Karunia Karunia Yang Sifatnya Semuanya Sementara Sementara Silah Sini Ya Saya Kira Saya Selesaikan Ini Dulu Nanti Kita Lebih Pajam Masih Banyak Yang Kita Bicarakan Karena Kita Berbicara Tentang Baptisan Roh Kudus Kita Berbicara Tentang Karunia Roh Kudus Kita Berbicara Tentang Buah Roh Kudus Masih Banyak Yang Kita Bicarakan Jadi Demikian Kita Mengerti Roh Kudus Bukan Hanya Sebagian Ditekankan Sesuatu Yang Justru Tidak Perlu Untuk Keselamatan Karena Yang Perlu Keselamatan Adalah Pengudu Pengudusan Bukan Karena Karena Itu Bisa Hilang Bisa Bisa Berhenti Kita Tidak Mencari Yang Itu Kita Mencari Yang Membawa Kekal Jelas Itu Ya Baik Saya Kira Itu Saja Besok Kita Lanjutkan Amin Amin أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم Aleluya أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم